Halo selamat siang guys sekarang saya sedang berada di laboratorium saya itu sebuah ruangan service peralatan elektronik gimana dapat kita lihat ruang saya ini sudah hampir penuh sudah ada banyak orang-orang yang menumpuk disini belum sempat di servis karena begitu banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan yang berbeda-beda kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana menyerpis sebuah PC atau komputer yang rusak dengan keluhan tidak mau tampil kita akan cek Oke guys inilah penampakan dari sebuah PC yang sudah kita bongkar yang pertama-tama kita akan mengecek memori atau RAM nya karena ini yang biasanya berkaitan dengan tampilan atau display pada layar monitor komputer ini kita buka ini ada slotnya kita tekan ujung dan kita angkat RAM nya apakah kotor biasanya sih kotor karena sudah banyak debu-debu tuh di pinnya nah itu pinnya pun itu tidak boleh ada debu-debu yang nempel di kaki-kaki ini kalau ada debu-debu yang nempel ini jelasnya yang menyebabkan komputer Anda tidak mau tampil ke layar monitor ini kita bersihkan menggunakan kuas ini kita bersihkan kita cari kuasnya kemudian slotnya juga kita pasang lagi jangan sampai kebalik kalau kebalik tidak mau dia mau masuk ini ada kaki-kaki yang pas konektornya tinggal kita tekan nah itu sudah pas kemudian kita cek-cek yang lain nampaknya sudah oke tapi tadi sudah kita tes setelah kita bersihkan yang kayak gini masih tidak mau kalau mau tidak mau ini bot ini kita harus angkat kita bersihkan semuanya nanti kita akan coba tes lagi oke kita angkat botnya kita buka bot yang ada di botnya ini gunakan untuk knotting kita buka semuanya kemudian buatnya kita angkat dan kita akan bersihkan oke sudah kita angkat kita akan bersihkan kita akan bersihkan di luar luar saja nah ini berkaitan dengan akan banyak tubuh tubuh kita akan semprot dengan menggunakan sebuah alat lower kita pasang dulu kita semprot tubuh tubuh tubuhnya kita semprot tubuh tubuhnya ini banyak tubuh tubuhnya ini bot ini sudah lama tidak dibersihkan tidak lama cuma di main tonen ini sedikit saja kita bersihkan semua tubuh 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 tubuhnya ini bot ini tipe nya ini bot ini cukup bagus oke kita sudah selesai bersihkannya itu kita akan juga lagi dengan memasang ke rangkatnya oke botnya tadi sudah kita selesai bersihkan ini casingnya kita singkirkan dulu gak usah dipasang kita tesnya di luar saja kita tes di luar saja ini kita rakit sudah berrakit kita rakit kembali kemudian kita menggunakan power supply nya juga sudah terbongkar ini kebetulan kita ada yang baru power supply nya kita tes saja pakai yang baru ini ini kabel PGA sudah kita sambungkan ke monitor yang ada di sana kemudian kabel keyboard dan mouse sudah terpasang kemudian pan cooling processor sudah terpasang juga kemudian hard disk sudah kita pasang kita coba sebelum kita merakitnya kembali ke CPU nya oke ini sudah kita coba oke ini sudah kita pasang kita coba nyalakan power nya jika tombol power nya tidak terpasang paksa kita akan memlepas nya dengan menggunakan obeng kita trigger menggunakan obeng kita lihat di chipset nya mana pin untuk switch on ya itu disana ada switch on kita tekan saja kita colek begini sudah hidup dengan tanda kipas prosesor sudah mulai menyala apa hasilnya iya terkali kembali dan normal nanti kita akan merakit ulang ini masih loading itu sudah muncul oke terima kasih selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati